Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa Karena segala dosa-dosamu, hanya Yesus yang sanggup Bebaskan anda dari dosa kutuk dan maut Dan memberikan kepada anda hidup yang kekal Dan ingat, di luar Yesus anda pasti binasa Ya, saya ucapkan selamat berlibur untuk semua kawan-kawan Yang mungkin sedang dalam perjalanan mudik Baik dimanapun berada Kiranya kalian semua bisa menikmati berkat ya Bersama dengan keluarga kalian semua Ya Sobat Waras, kali ini kita akan bahas tentang Cinta Laura Yang akui ya, tak percaya Al-Quran 100% Bahkan kini dia dituding kritik Hafiz Kenapa dia mengkritik Hafiz? Dia mengkritik karena orang Indonesia ini banyak yang doyan hafal Quran Tapi tidak tahu apa artinya Makanya dia sarankan supaya mempelajari dulu bahasa Arab Baru menghafal Quran dalam bahasa Arab Atau sebaiknya hafallah Quran terjemahan Indonesia Supaya paham isi Quran Nah ini kritik dari Cinta Laura Dan menurut saya ada sebuah kritik yang sangat bagus Supaya tidak hanya pandai menghafal Tapi tidak tahu apa artinya Sebaiknya kata Cinta Laura Ya pelajari dulu bahasa Arab Kalau sudah paham bahasa Arab Baru hafal Quran Tapi kalau pun belum tahu bahasa Arab Bisa hafal bahasa Indonesianya Keren gak ini kawan-kawan Ide bagus Sehingga Kita tidak dengar lagi seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Situmorang Dia mengatakan orang Indonesia ini paling pandai bahasa Arab Tapi tidak tahu artinya Sama dengan keledai dia bilang ya Itu bukan saya yang bilang Itu kutipan dari Ustadz mereka sendiri ya Situmorang ya Ini dimuat oleh suara.com Senin 8 April 2024 Ini sosok Cinta Laura kawan-kawan Ya suara.comnya Sosok Cinta Laura tengah menjadi sorotan publik Apa yang di utarakannya dalam podcast milik Indra Gunawan baru-baru ini Justru memposisikannya dalam situasi kurang menguntungkan Saat itu Cinta dituding memberikan kritikan kepada mereka yang memutuskan Untuk menghafal Quran Kritikan itu didasarkan Pada Perbedaan bahasa yang digunakan oleh Quran Sayangnya kritikan yang Lebih berpacu kepada saran itu Menyerang balik dirinya Cinta dikritik tidak benar-benar memahami maksud Dibalik keputusan soal menghafal Quran Selain itu ada yang membahas mengenai Apa keyakinan atau agama dari wanita keturunan Jerman ini Video Video lawasnya pun kembali disorot kawan-kawan Ya Dan kita lihat ini video lawasnya Saya langsung saja kepada isi videonya Tapi kita gak usah tontonnya supaya tidak akan copyright ya Salah satunya adalah video yang diunggah oleh akun Edpanda 150 Ya 1508 Dilansir pada minggu 7 April 2024 Cinta menjelaskan mengenai pengetahuan dasar agama yang diperolehnya Konon cinta Laura berasal dari keluarga dengan orang tua berbeda keyakinan Meski begitu memang benar bahwa ibunya adalah seorang muslim Papa mamaku juga beda keyakinan kan My mom talk me here way Jadi tentunya aku tumbuh besar muslim Aku tahu bagaimana salat dan lain-lain Walaupun begitu aku juga belajar banyak dari ayahku Yang memiliki kepercayaan berbeda kata cinta Laura Apa yang diperolehnya itu membuat cinta Laura menggunakan logika Dengan cara yang berbeda soal agama Cinta juga mengutarakan soal pandangannya mengenai Quran Ya jadi dia memiliki ibu yang muslim Tapi memiliki ayah yang punya keyakinan lain Sehingga dia dalam beragama itu Ya menggunakan logika Dari sisi satu ada logika yang aku bangun sendiri Jadi ada sesuatu yang aku Enggak selalu ikutin 100% sesuai misalnya Al-Quran tambah cinta Jadi cinta ini tidak mengikuti 100% Sesuai misalnya Al-Quran Itu haknya cinta lah ya Kalau dia tidak mengikuti 100% Al-Quran Artinya dia tidak mempercayai Quran 100% itu hal yang wajar sih menurut saya Ya keputusan untuk tidak percaya dan mengaplikasikan ajaran dalam Al-Quran Disertai dengan alasan yang kuat Menurutnya Kini dirinya hidup di dunia modern Dan berbeda dengan nilai yang diturunkannya Al-Quran Jadi dia mengatakan Saya kan hidup di dunia modern Ya jadi berbeda ya Dengan dunia yang diturunkannya Quran Menarik ya Aku percaya kita sekarang tinggal di dunia yang sudah modern Ada beberapa hal yang tidak selalu bisa diaplikasikan Tegas cinta Dan sebenarnya kalau orang-orang muslim mau jujur ya Ya memang sebenarnya mereka sudah tidak mengikuti Al-Quran 100% Ya Karena memang beda zaman begitu ya Dan menurut saya apa yang dikatakan oleh cinta ini tidak ada yang salah ya Yang apa yang dia ucapkan ini yang wajar-wajar saja sih menurut saya Pada kesempatan yang sama cinta mengutarakan harapannya Yang terdalam Baginya agama adalah sesuatu yang bersifat personal Religion is very personal Jadi aku harap Indonesia kedepannya Tuh orang-orang tidak selalu apa-apa agama lanjut cinta Iya Jangan dikit-dikit agama dikit-dikit agama dikit-dikit penistana dan lain sebagainya ya Percayalah pada apa yang kalian percaya Tidak usah merasa defensif atau mau berantam Kalau ada yang berbeda tambahnya Ya saya setuju ya Tidak usahlah ya Gara-gara beda Lalu kita berantam itu ya Benar-benar tidak waras sih menurut saya Ya oke sobat waras itu sedikit informasi tentang cinta Laura Yang ternyata sudah tidak mempercayai Al-Quran 100% Dan dia juga mengkritik ya para penghafal Quran Yang dia memberikan saran kalau mau hafal Quran itu sebaiknya Pelajari dulu bahasa Arabnya Kalau sudah paham bahasa Arab baru hafal Quran supaya ketika menghafal Quran tahu apa isi Quran Tapi menurut dia kalau memang kalian tidak mengerti bahasa Arab ya sebaiknya yang kalian hafal itu terjemahannya Ya atau kalian menghafal Quran sambil membaca terjemahannya supaya kalian mengerti apa yang kalian hafal ya Itulah kawan-kawan Bagaimana menurut kawan-kawan Apakah cinta Laura menista Islam Atau seperti apa ini Berikan komentar anda di kolom komentar Salam waras God bless you and bye-bye Yesus Kristus Dialah Tuhan dan Juru Selamat Percayalah kepadanya supaya engkau tidak ginasa Salam Ya sobat waras Saat ini posisi tukang pekerja di bagian atas lagi ya Itu sana dia Kelihatan gak itu ya Ya Ini update hari ini Jadi tiang-tiang sudah kelar semua di Acian Corus Lop Tengah juga sudah selesai Ya tinggal bagian atas Sedang dikerjakan Terima kasih ya sobat waras Suka supportnya Ini campuran semen Semen kita masih ada ya Tinggal setengah saat Nanti dipesan lagi Ini kayu-kayu untuk pelafon Ini kayu untuk tongkat ya Untuk penongkat Apa itu ya Penongkat 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 Ya penongkat atap Supaya nanti ketika pasang pelafon Atapnya tetap kokoh Setelah ini baru kita akan Pelafon dulu Baru lantai Ya Ini kondisinya semua sudah di playster ya Sudah di playster Sudah di Acian Sobat ya Thank you semuanya Untuk dukungannya Yeah